hai hai guys assalamualaikum salam jumpa lagi di channel kami Cubrit menyiram yaitu pagar tanaman hidup tetean di depan rumah guys yaitu saatnya musim kemarau guys jadi sebelum saya siram itu tak keperas dulu ya sebagian sudah saya keperas ya kemudian disapu bersih guys dan ini kering dan tanahnya ya karena musim kemarau guys nah ini aku mau ngepres dulu ya nanti sebentar lagi aku mau menyiram ya caranya seperti ini guys simple ya saya cuma pakai sarbit guys nah dikeperas itu biar rajin ya guys kalau rajin nanti kalau disirami disirami itu tambah bagus kelihatan tumbuh subur karena musim kemarau pun kalau pagar tanaman atau yang ada di depan rumah itu itu ya perlu peniraman itu karena apa biar enggak layu gitu loh jadi karena ini tanaman ini agak keras ya guys nah tanaman tetean atau pagar tanaman tetean tuh dikenal juga dengan tanaman yaitu pohon sinyo oke nah nah ini di sebelahnya kan kapulaga ya guys keren ya jadi untuk pagar guys pagar tanaman di depan rumah nah kemudian aku mau menyiram guys nah karena butuh perawatan ya selain tip dan perawatan oke ternyata perawatan tuh tidak hanya dipotong-potong dibersihin ternyata juga harus disiram ternyata juga harus disiram seperti ini guys nah yang penting tuh akarnya guys kalau akarnya tuh basah kelihatan pager itu akan hijau royo royo dan kelihatan bagus dan cantik kalau sudah dipapras atau dipangkas tuh akan kelihatan rapi dan indah dan hawanya tuh sejuk ya guys pagi-pagi udah disiram guys seperti ini loh guys nah seperti ini ya kemudian yang penting tuh akarnya harus basah ya guys penyiraman tuh yang penting di akarnya ini loh nah ini sampai basah itu biasanya bagus banget ini jadi perawatan yaitu tanaman pagar hidup tetean itu sebetulnya sangat simpel mudah kalau musim kemarau tuh ya dibantu dengan disirami guys agar segar kelihatannya ya kemudian dipandang mata itu rapi dan indah ya seperti ini ya ini dilakukan mungkin kalau memang nggak ada waktu ya satu bulan dua kali bisa lah kalau ada waktu satu minggu sekali lebih bagus gitu ya nah jadi sekalian pagar itu selain kelihatan rapi dan indah ternyata membikin yaitu suasana di depan rumah itu sangat keren guys nah ini ada pohon kapulaga ya ada pohon jambu yang di atas tuh jambu guys mantep kol guys nah seperti ini yang penting tuh di dalam-dalamnya ini ya sangat basah betul ini karena suasana kemarau segala tanaman itu kalau suasana seperti ini kalau udah satu bulan ke atas itu biasanya sudah akan kelihatan layu ya terus daunnya itu rontok guys daunnya itu kering ya jadi perlu bantuan guys bantuannya disiram nah seperti ini ya wah sangat-sangat bagus nah ini yang disana guys yang sana juga rapi nih ya sudah rapi ya rapi banget nih ya seperti ini ya oke nah dari sana juga bagus nah aku mau menyiram yang di depan rumah persis sekarang ya disini guys ini guys keperasan aku guys ini nanti untuk makanan kambing ya nah yuk 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 ini yang yuk 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 nah ini yang di depan rumah memang pagarnya itu tak sengaja pendek karena biar enggak terlalu tinggi ya enggak terlalu tinggi ya seperti ini ya Hai seneng ya guys lihat pakernya itu alami ya guys pager tanaman hidup tuh bisa diatur ya di model-model bisa seperti dibentuk kayak bonsai juga bisa ya kemudian yang dikenal itu pohon sinyo ya ada yang bilang itu katanya pohon sinyo ya seperti ini nah ini sangat-sangat seger ya yang penting tuh di akarnya ya guys akar itu harus betul-betul basah teman-teman eh kiranya cukup sekian dulu ya saya menyiram-nyiram semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi yaitu menyiram pagar tanaman tetean hidup yaitu yang ada di depan rumah Makasih Assalamualaikum bye bye Bye-bye.